Al-Fatihah 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 maka kita lihat siapa yang layak untuk diambil ilmu sesungguhnya ilmu ini adalah agama maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat dari mana dia itu mengambil agamanya jangan mengatakan oh ini ucapan ulama tapi kita bantah dengan ucapan ulama yang lebih tinggi yaitu apa? Imam Muhammad bin Sirin kalau perlu diperbantahkan dan ini kalimat yang hak kalimat yang betul wajib untuk para tokoh itu dikenal dengan kebenaran bukan kebenaran dikenal dengan para tokoh ini kalimat yang betul yaitu apa? jangan kita mengikatkan agama kita dengan orang-orang tapi ikatlah agama kita dengan apa? dengan kebenaran barang siapa dia benar maka dia adalah saudara kita dan teman kita dan sahabat kita barang siapa dia salah walaupun dia orang yang mulia kita katakan dia salah dan seterusnya sesuai kadarnya itu telah dijelaskan oleh Ibn Hajar di dalam Al-Hadiyus Sari dan juga apa dijelaskan oleh Ibn Rujab Al-Hadiyus Sari Ibn Rujab Al-Hambali di dalam kitab liat syarah al-Qidawas syarah Ilal At-Tirmidhi bahwasannya apa? Imam Al-Gukhari demikian pula Ali Ibn Al-Madini dan yang lain-lain bahkan Imam Ahmad mengambil ilmu dari sebagian ahlul bidak kenapa? demi kemaslahatan yang lebih besar yaitu apa? menjaga jangan sampai sunnah itu hilang jangan sampai hadith itu hilang karena pada zaman tersebut hadith masih proses untuk dikumpulkan kalau hadith itu kebetulan memang ada pada ahlul bidak sementara kita kebetulan tidak mendapatkan dari ahlul sunnah sementara ahlul bidaknya dia itu apa? orangnya jujur orangnya terpercaya yaitu apa? bukan tipe pendusta dan dia tipenya adalah sangat takut kepada Allah apa yang menghalangi kita untuk mengambil dari dia sementara apa? yang lebih bermasalah adalah jangan sampai hadith itu hilang dengan semata-mata karena Allah menakdirkan perantaranya adalah orang tadi kecuali kalau perantaranya pendusta kita tidak percaya karena habis itu syaratnya adalah rawinya itu sikah bukan rawinya adalah pendusta ada pun masalah kejahatan dia dengan bid'ah dia itu adalah untuk dia sendiri kecuali kalau dia adalah semacam apa itu dia yang menjadikan apa dia menyebabkan bid'ah bid'ahnya itu menyebabkan dia akan akan mengeluarkan hadith-hadith yang mendukung kebid'ahannya ini tidak dipercaya boleh jadi dia akan membuat tambahan-tambahan tapi kalau dia memenuhi syarat-syarat kejujuran dan sebagainya maka tidak ada alasan untuk hadithnya itu ditolak itu yang pertama yaitu apa? demi kemaslahatan yang lebih besar yang kedua adalah Imam Bukhari dan para imam yang lain mereka ilmunya telah sangat kuat sehingga mereka mampu untuk mampu untuk mengisahkan mana ajaran yang betul dan mana ajaran yang salah ataupun kalau sekarang para tulab-tulak ilim sengaja belajar ke alul bid'ah ilmu mereka tidak cukup boleh jadi mereka akan terseret dengan pemikiran ustad mereka nantinya jadi tidak tidak sama antara apa perbuatan Imam Bukhari dan alasan beliau dengan apa perbuatan orang sekarang dan alasan mereka kalau masalah hadith Alhamdulillah hadith sudah dibukukan untuk apa kita masih cari hadith oh barangkali ada dalam kitab dalam ajaran mereka yang tidak kita dapatkan dalam hadith-hadith soe oh berarti apa boleh jadi itu adalah hadith palsu nanti kamu dapatkan dari ustad-ustad tadi kalau masalah hadith sudah lengkap hadith-hadith yang ada di kitab-kitab Islam ini juga apa yang belajar ke para muqtadiah pada waktu itu adalah apa adalah para ulama bukan apa orang macam kita sehingga tidak layak kita menganggap diri kita sama dengan ulama kemudian belajar ke alul bid'ah ujung-ujungnya malah kita yang terseret nanti wa'allahu aklam selamat menikmati